menurut saya kalau namanya agroforestry itu adalah kebun campuran yang di kebun tersebut ada beberapa jenis pohon, ada tajuk tinggi, menengah, dan tajuk rendah agroforestry itu tadi ya kebun campuran itu tadi jadi kebun itu terdiri bermacam-macam tanaman itu itu yang ada di kebun HKM itu tadi serata itu yang ada di HKM itu tajuk rendah, tajuk tinggi, dan tajuk sedang kalau yang tajuk rendah itu seperti tanaman-tanaman itu seperti kalau tajuk tinggi itu seperti rampai, terong, itu kan tajuk rendah itu yang ada di bawah seperti bawang, kalau yang agak ini tajuk sedang itu ada seperti kapol, pisang, dan itu yang menurut kami dan ada tajuk tinggi itu seperti kayu-kayuan itu tadi kalau untuk pengembangan tanaman ada serata bawah, serata tengah, tajuk tinggi itu sendiri kalau memang itu bisa dikembangkan cukup baik karena juga itu akan memberikan pengaruh terhadap ekonomi masyarakat karena kalau yang dimaksud dengan serata yang bawah sendiri jadi kita bukan rumput saja yang kita kembangkan tadi tanaman umbi-umbian yang juga disitu juga bisa tanaman empon-empon yang juga bisa dikembangkan untuk tanaman yang tajuk sedang itu sendiri bisa termasuk umpunya alapokat, tempet teh itu sendiri juga bisa-bisa diterima oleh masyarakat sehingga akan memberikan variasi hasil nantinya untuk proses penetapan jenis tanaman yang dikembangkan di wilayah hutan kemasyarakatan ini kita adalah melalui pendekatan jenis yang ada di wilayah kita yang cocok dengan komoditi yang memang menjadi andalan utama masyarakat jadi tanaman-tanaman lokal yang khusus buah-buahan ini ada durian, bete, pokak untuk kayunya termasuk mendang, cempaka ini berdasarkan musawara jadi tanaman-tanaman itu rasanya bisa hidup bersamaan dengan tanaman kopi yang diusahakan oleh kelompok itu sendiri dengan adanya kelompok hutan kemasyarakatan ini kami bersama teman-teman berusaha untuk bercocok tanam dengan pola kebun campuran sehingga memungkinkan untuk kita bersama teman-teman kelompok bisa memperpendek usia pecekli kita dengan menanam beberapa jenis tanaman seperti kopi, alpukat, lada, cengkeh dan segala macam yang bisa kita panen dengan sistem musiman sehingga itu memperpendek musim-pecekli kita masing-masing masalah air ya kalau bukan dari hutan ya dari mana lagi artinya kita ini mungkin ya dari hutan itulah yang kita harus dijaga gitu maksudnya ya sekarang ini kalau seperti yang dulu-dulu gitu maksudnya ya waktu gundul-gundulnya gitu ya sering banyak yang nembang pohon segala macam gitu ya kalau airnya tuh butetnya butet nggak ketulungan gitu keruh bener artinya cuman ya sekarang- sekarang ini udah alhamdulillah gitu walaupun hujan besar ya artinya nggak seperti dulu lagi gitu karena saya yang saya garap itu DHKM lahannya kritis menurut saya dari peternakan itu mendukung program pemerintah yang DHKM itu melalui pupuk kandang kalau saya lihat dari kegiatan hutan kemasyarakatan yang sudah berjalan sampai dengan saat ini untuk kelompok-kelompok yang sudah melakukan kegiatan penanamannya sudah mulai dari tahun 2000 ini kelihatannya untuk perbaikan fungsi hutan sendiri sudah berjalan dengan baik seperti yang tadinya ada sawah di bawahnya yang pada musim kemarau sendiri juga kekeringan tapi sekarang ini sudah bisa menanam kembali nah ini terus masuk pengembangan-pengembangan kegiatan yang lain atau perikanan ini sudah-sudah bisa dilakukan sehingga ini yang akan lebih ditingkatkan lagi selamat menikmati selamat menikmati